Senior Chu, aku khawatir kekuatan kita tidak cukup untuk memasuki makam Do-Di. Li Mengki, Zuo Jun, dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menangkupkan Tin Ju dan menolak dengan sopan. Ningki sedikit tertarik dengan makam Do-Di. Namun, pihak lain jelas-jelas memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Terlebih lagi, nada bicara mereka tidak bersifat diskusi. Sebaliknya, nadanya tegas. Oleh karena itu, Ningki sedikit tidak senang di hatinya dan bersiap untuk mengamati situasi dengan tenang. Jika aku bilang kamu cukup kuat, maka kamu cukup kuat. Kata Cusian Ringan. Pada saat yang sama, Li Mengki dan yang lainnya langsung merasakan aura menakutkan yang memancar dari mereka bertiga, mengunci mereka. Perasaan ini bahkan lebih menakutkan dibandingkan saat dia menghadapi Huang Haoran. Ini ekspresi Li Mengki sedikit jelek. Zuo Jun mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Kakak-kakak, tolong cari orang lain. Meminta kami pergi ke makam Do-Di tidak ada bedanya dengan membuang nyawa kami. Jauh. Yuan Sang memelototi Zuo Jun. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Matanya seperti pedang tajam yang menembus jantung Zuo Jun. Zuo Jun terkejut dan menundukkan kepalanya dalam diam. Saat ini, Ningki membuka mulutnya. Ia tersenyum sambil menatap mereka bertiga dan berkata, Menurut apa yang ku ketahui, bahkan Do-Seng pun tidak bisa memasuki makam Do-Di. Kami hanyalah Do-Huang. Kami bahkan bukan Do-Zong atau Do-Zun. Tiga senior, bolehkah saya tahu keyakinan apa yang Anda miliki? Mungkin karena sikapnya terhadap Ningki berbeda. Setelah Cusian mendengarnya, dia menjawab dengan lemah, Makam Do-Di ini sudah ada terlalu lama. Kemungkinan besar tempat ini sudah ada sejak sebelum dirusak. Banyak pengekang telah kehilangan efektifitasnya. Hanya ada yang terakhir pos pemeriksaan tersisa. Namun, kami memperkirakan kekuatannya bahkan tidak seperseratus dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu, kalian semua dapat yakin. Tanah terlarang tulang layu sudah ada sebelum dihancurkan. Seberapa kunokah hal itu? Ketika Li Mengki dan yang lainnya mendengar ini, Mata mereka langsung berbinar. Jika Cusian tidak berbohong, Maka mereka benar-benar bisa pergi ke makam Do-Di. Berpikir sampai di sini, Li Mengki sepertinya mendiskusikannya dengan Zuo Jun dan yang lainnya melalui transmisi suara. Pada akhirnya, Li Mengki menganggup kepada Cusian dan yang lainnya dan berkata, Ayo pergi. Bagaimana denganmu, Magang Junior, Saudara Ning? Cusian memandang Ningki. Eh, aku tidak akan pergi. Ningki tersenyum. Itu tidak akan berhasil, Karena kamu sudah mengetahui berita tentang makam Do-Di, Kita harus pergi. Yuan Sang memandang Ningki dengan dingin. Ningki menunduk dan berpikir sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, Baiklah, saya pergi. Bibir Yuan Sang melengkung membentuk cibiran samar. Matanya sekali lagi menoleh untuk melihat Cakrawala. Seolah-olah melihat Ningki dan yang lainnya akan menurunkan statusnya. Dia penuh arogansi. Suatu hari kemudian, Gielo dan Jenderal Pertempuran Tianqi juga tiba di Tanah Sunyi Kuno. Di belakang mereka berdua, Ada lima orang lainnya. Mereka tidak lain adalah empat hantu dari Heaven Vault dan Huang Haoran. Apakah kamu yakin pernah melihatnya di sini? Gielo dengan dingin berkata pada Huang Haoran. Huang Haoran mengangguk. Sangat. Selain dia, Ada sekelompok iblis dari alam iblis luar angkasa. Jenderal Pertempuran Kiamat bertanya. Huang Haoran? Iya. Kempat hantu Heaven Vault menatap mereka berdua dengan antisipasi. Dengan verifikasi Huang Haoran, Informasi mereka secara alami akurat. Ketika mereka memikirkan tentang imbalan yang akan mereka terima, Hati mereka merasa sangat bahagia. Sekelompok setan telah berkumpul di sini. Apa yang mereka rencanakan? Jenderal Pertempuran Kiamat mengerutkan alisnya sambil merenung. Bukankah pavilion langit dan bumimu adalah sekte nomor satu dalam umat manusia? Pergi dan beritahu manusia di Tanah Sunyi Kuno dan seret mereka keluar. Gielo menatap apokalipse battle general saat dia berbicara dengan tenang. Ekspresi Jenderal Pertempuran Kiamat berubah. Meskipun pavilion langit dan bumi adalah sekte nomor satu dalam umat manusia, otoritas mereka di Tanah Sunyi Kuno tidak terlalu tinggi. Namun selama mereka menjanjikan imbalan yang besar, masih ada orang yang bersedia membantu mereka. Setelah memikirkan hal ini, dia berbicara kepada Huang Haoran, bawalah saya menemui pemimpin bandit terkuat di sini. Iya. Huang Haoran mengangguk. Um, ayo jangan pergi. Jenderal Pertempuran Kiamat Istana Kerajaan Hantu Surgawi tersenyum malu-malu. Jenderal Pertempuran Kiamat dengan tenang menatap mereka dan mengabaikan mereka. Huang Haoran tertawa diam-diam di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia membawa apokalipse battle general dan Gielo bersamanya, terbang menuju, delapan belas bandit besar. Ketika keempat hantu gudang surga melihat ini, ekspresi mereka berubah. Hati mereka sangat tidak rela saat mereka mengikuti mereka. Titik-titik. Di wilayah paling utara dari Tanah Sunyi Kuno, Yin Qi di sini sangat padat. Setelah memasuki wilayah ini, Li Mengki dan yang lainnya tanpa sadar gemetar. Kadang-kadang, aura jahat keluar dari lubang di tanah. Jika seseorang ceroboh dan bersentuhan dengannya, bahkan seorang Do Huang akan langsung kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan terluka parah. Ekspresi Cusian dan dua lainnya tetap tenang seperti biasanya. Namun, Ningqi bisa merasakan bahwa mereka bertiga jauh lebih berhati-hati dalam bergerak. Jelas sekali, mereka takut dengan aura jahat itu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin korosif Yin Qi terhadap tubuh mereka. Akhirnya, seseorang menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat saat dia berbicara, saya tidak bisa berjalan lagi. Jika saya melanjutkan, pertempuran Qi di tubuh saya tidak akan mampu menghalangi Yin Qi di dunia ini. Basis kultivasi saya akan menurun. Cusian meliriknya. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin kosmosnya dan melemparkannya ke orang itu. Ketika orang itu melihat ini, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia segera menelan pil itu dan wajahnya berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi kemerahan. Ketika Li Mengki dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melirik ke arah Cusian. Pil yang ekstrim ini dapat meningkatkan Yang Qi dalam tubuhmu. Ini juga akan bermanfaat bagi kultifasimu di masa depan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang perlu mengembangkan seni bela diri atau seni kultifasi atribut Yang. Pil-pil itu sangat berharga, tidak mungkin bagi saya untuk memberikannya kepada Anda secara gratis. Saya akan melunasi hutang ini dengan kalian di masa depan. Cusian dengan tenang berbicara. Setelah itu, dia melemparkan pil yang ekstrim ke masing-masingnya. Ketika dia melirik Ningki, dia menemukan bahwa wajah Ningki sama seperti biasanya. Faktanya, dia bahkan lebih santai dibandingkan mereka. Ekspresi keheranan muncul di matanya dan dia langsung menghilangkan pemikiran untuk memberikan Ningki pil yang ekstrim. Setelah mengonsumsi pil yang ekstrim, wajah Li Mengki dan yang lainnya menjadi lebih cerah. Kerusakan yang disebabkan oleh Yin Qi di dunia luar juga tampaknya dapat diabaikan. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Kakak senior Ning, sepertinya Yin Qi di sini tidak berpengaruh padamu. Zuo Jun berjalan di samping Ningki sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki tersenyum dan menganggu, berkata, seni kultivasi saya lebih merupakan atribut yang seni prajna gajah naga pada awalnya merupakan seni budidaya atribut yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan hidup Ningki secara signifikan, tetapi tubuh Ningki juga telah ditempa oleh seni prajna gajah naga. Saat ini, dia memiliki kekuatan enam naga dan enam gajah. Dia sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa. Dia seperti naga yang terbungkus kulit manusia, jadi Yin Qi di sini tidak berpengaruh padanya. Di sini, Li Mengki memandang ke depan dengan ekspresi serius. Jiwanya berbeda dari orang biasa. Dia bisa merasakan sedikit aura kematian datang dari sana. Aura kematian ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dari jarak sejauh itu sudah cukup membuat jantungnya berdebar-debar. Mata Cusian bersinar dengan sedikit kegembiraan. Setelah memimpin kelompok itu sejauh tiga Li, mereka berhenti di depan sebuah batu besar. Batu besar ini setinggi bangunan dua lantai dan ditutupi lumut. Saat ini, ada seekor ular besar yang bercokol di atas batu besar. Mata dinginnya menatap Ningqi dan yang lainnya. Lidah ular itu menjulur keluar masuk terus-menerus. Di kepalanya, ada dua tanduk tajam yang mencolok. 452. Naga hitam, auranya mirip dengan Dozong bintang 4. Yuan Sang menatap naga hitam dengan dingin dan berkata dengan suara rendah. Selain sikap dingin dan jijik, tidak ada rasa takut di matanya. Seharusnya ia tertarik oleh Yinki di sini. Ini berarti penghalang terakhir menjadi lebih lemah. Aura yang bocor mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Cusian mengerutkan kening. Dongfang Lingdong mengangguk, para bandit di sini semuanya seperti anjing. Hidung mereka sangat sensitif. Selama harta karun digali, mereka akan tiba lebih cepat daripada pavilion langit dan bumi dan suku naga. Jejak ketakutan melintas di mata Limengki dan yang lainnya saat mereka melihat naga hitam. Namun, dengan adanya Cusian dan dua orang lainnya di sini, mereka tidak akan takut pada binatang iblis peringkat tujuh bahkan jika itu satu lawan satu, apalagi tiga lawan satu. Mendesis. Naga hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam. Itu mengeluarkan suara mendesis di udara, menunjukkan betapa beracunnya kabut hitam itu. Bajingan, beraninya kamu. Cusian dan dua lainnya berteriak dengan suara rendah dan secara bersamaan menyerang naga banjir hitam. Di antaranya, Cusian menggunakan teknik pedang. Ningki bisa merasakan aura yang keluar dari pedangnya. Itu sudah sangat dekat dengan pedang peringkat surga tingkat rendah. Energi pertempuran ungu tua melonjak dari pedang Cusian dan berubah menjadi naga ungu. Dongfang Lingdong menggunakan teknik telapak tangan. Douki miliknya mengembun menjadi telapak tangan emas besar yang membawa aura tak tertandingi dan menyerang naga hitam. Di luar dugaan Ningki, Yuen Sang menggunakan teknik kaki. Kaki kanannya seperti kapak yang menebas naga hitam dengan keras. Teknik bela diri tingkat surga bawah klan Cu, teknik pedang roh terbalik. Teknik bela diri tingkat surga bawah klan Dongfang, telapak tangan yang menghancurkan hati. Teknik bela diri tingkat surga bawah klan Yuen, tendangan dewa angin. Tiga teknik bela diri tingkat surga bawah muncul pada saat yang sama, menyebabkan Li mengkidan yang lainnya terkejut. Keterampilan bela diri ketiganya langsung menembus kabut racun naga banjir hitam dan membombardir tubuh naga banjir hitam dengan keras. Naga banjir hitam, binatang iblis peringkat tujuh pertengahan, dengan paksa dihancurkan berkeping-keping begitu saja. Kabut darah memenuhi udara, Yuen Sang dengan ringan menyapu dengan kakinya, dan kabut darah terlempar sejauh puluhan kaki oleh angin yang tak terlihat. Bahkan tidak ada setetes darah pun di batu itu. Seperti yang diharapkan dari lima puluh besar di peringkat naga, mereka bisa langsung membunuh binatang iblis peringkat tujuh. Terlalu menakutkan. Zuo Jun bergumam pada dirinya sendiri. Ningki memandang mereka bertiga dengan serius. Jika dia adalah naga banjir hitam, dia mungkin akan menjadi sedikit lebih baik daripada naga banjir hitam jika dia diserang oleh keterampilan bela diri yang begitu kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, tanpa menggunakan meriam naga perak, Ningki hanya akan mampu menghadapi paling banyak satu dari mereka. Jika dia menghadapi dua dari mereka, dia pasti akan kalah. Jika dia menghadapi mereka bertiga, dia akan berada dalam bahaya kematian. Kebanggaan surga dari klan teratas ini memang tidak sia-sia. Seberapa mengerikankah kebanggaan surga Douzong yang berada di peringkat teratas peringkat manusia? Ningki menghela nafas dalam hati. Dongfang Hauji yang dia kenal hanya berada di peringkat 705 di papan pemeringkatan Fana. Jika dia menghitungnya berdasarkan papan peringkat naga, dia mungkin berada pada level yang sama dengan Limengki dan yang lainnya, atau mungkin bahkan lebih buruk. Dari sini terlihat betapa mengerikannya fondasi sembilan keluarga besar itu. Ketiga orang ini belum menerobos ke alam Douzong. Jangan bilang kalau mereka ingin mendominasi peringkat naga. Ningki tiba-tiba berpikir seperti itu. Jika Dongfang Lingdong, Yuan Sang, dan Cu Sian menerobos ke alam Douzong, mereka mungkin tidak dapat masuk ke dalam seribu teratas dewan pemeringkatan manusia. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan ketenarannya saat ini. Ini akan menjadi jalan yang sangat sulit bagi mereka untuk naik kembali ke seratus besar dewan pemeringkatan pria. Jika kita memindahkan batu besar ini, kita akan mencapai pintu masuk makam Do Di. Kata Cu Sian acuh tak acuh. Batu besar ini beratnya setidaknya ratusan ribu kilogram. Bagaimana kita bisa memindahkannya? Kenapa tidak kita hancurkan saja? Zuo Jun memandangi batu besar itu dan tanpa sadar berkata. Cu Sian memandangnya dengan acuh tak acuh. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Jika kita melakukan itu, seseorang yang lewat dari langit akan menemukan tempat ini. Apakah menurutmu kita tidak terkalahkan di tanah sunyi kuno? Jika kita ditemukan oleh pencuri hebat, kita mungkin tidak bisa mempertahankan hidup kita. Ha, kakak senior Cu Sian benar. Menurutku terlalu sederhana. Zuo Jun tertawa datar. Cu Sian tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia melihat Li Mengki dan yang lainnya bersama Yuan Sang dan Dongfang Lingdong. Mata mereka seolah berkata, mengapa kamu tidak cepat-cepat melakukan pekerjaan kasar ini? Li Mengki sedikit terkejut. Dia kemudian memberi isyarat kepada Zuo Jun dengan matanya. Kelompok itu berjalan di depan batu besar itu dan mendorongnya ke arah utara. Doki mereka langsung keluar dari tubuh mereka. Namun, batu besar itu tetap tidak bergerak. Ada yang tidak beres. Batu besar ini mungkin sudah lama diserang oleh Ying Ki. Beratnya sekitar 50 ribu kilogram lebih berat dari biasanya. Li Mengki berkata dengan suara rendah. Melihat mereka tidak bisa memindahkannya, Cu Sian memandang Ningki. Ningki tersenyum dan berjalan ke sisi Li Mengki. Dia perlahan meletakkan tangannya di atas batu besar itu. Setelah itu, Doki perak keluar dari tubuhnya, membuat Ningki terlihat seperti dewa perang perak. Sesaat kemudian, batu besar itu perlahan bergerak. Membuka. Ningki berteriak dengan suara rendah, dan batu itu tiba-tiba bergerak 10 kaki ke utara, memperlihatkan lubang yang suram dan mengerikan. Zuo Jun dan yang lainnya tercengang dan menatap Ningki dengan kaget. Kakak senior Ning, kekuatanmu sangat besar. Seru Li Mengki. Cu Sian dan dua lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain terhadap Ningki. Mereka tidak menyangka bahwa Ningki, seorang Dohuang bintang enam, ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Dari titik ini, mereka menyimpulkan bahwa metode Ki Ningki kemungkinan besar bias terhadap pemurnian tubuh seseorang. Tidak heran mereka bisa merasakan aura yang dipenuhi kehidupan di dalam tubuh Ningki. Ayo pergi. Yuan Sang berjalan ke depan pintu masuk gua dan dengan acu tak acu berkata kepada Ningki dan yang lainnya. Dia kemudian memimpin dan memasuki pintu masuk gua. Li Mengki dan Zuo Jun saling memandang dan ragu-ragu sejenak. Mereka agak takut dan takut terhadap Yinki yang datang dari pintu masuk gua. Kenapa kalian semua tidak turun? Cu Sian mengerutkan ke Ning. Kalian semua bisa mengikuti di belakangku. Ningki tersenyum pada Li Mengki dan yang lainnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Melihat ini, Li Mengki dan yang lainnya merasakan sedikit kehangatan di hati mereka. Mereka mengikuti di belakang Ningki dan memasuki pintu masuk gua. Zuo Jun sekali lagi memuji Ningki di dalam hatinya. Kakak senior Ning benar-benar hebat. Kamu juga harus turun. Dongfang Lingdong tersenyum pada Cu Sian. Cu Sian mengangguk. Setelah dia memasuki pintu masuk gua, Dongfang Lingdong berjalan ke pintu masuk gua dan memperlihatkan separuh tubuhnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih batu besar itu. Batu besar yang beratnya ratusan ribu jin itu sebenarnya diangkat olehnya sendiri. Setelah batu besar menutupi pintu masuk gua, tempat itu kembali tenang. Setiap orang berjalan sekitar 3-4 mil di dalam terowongan. Tak lama kemudian, pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Setelah terowongan, ada gua lain. Sebuah kota kuno dengan aura sederhana dan tanpa hiasan muncul di depan semua orang. Apa? Makam Doody yang sangat besar. 453 Di bawah pimpinan Cu Sian dan dua lainnya, kelompok itu masuk ke kompleks gedung. Di sepanjang jalan, ada berbagai macam patung yang sudah lapuk. Ningki samar-samar bisa merasakan jejak aura destruktif dari patung-patung ini. Sepertinya ini semua diatur oleh pemilik makam. Setelah berjalan sekitar 2-3 mil, mereka melewati banyak koridor dan berhenti di depan sebuah tangga yang lebarnya puluhan kaki. Apakah ini penghalang terakhir? Mata Ningki berkilat ragu. Cu Sian melirik ke puncak tangga dan berkata kepada Li Mengki, naik dan buka pintu terakhir. Jika waktunya tiba, kamu akan mendapat bagian dari barang-barang di dalamnya. Senior Cu Sian, apakah benar kekuatan pembatasan di sini telah berkurang seiring berjalannya waktu? Li Mengki bertanya. Ya, aku tidak akan berbohong padamu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memasuki tempat ini. Bahkan batasan terluar saja sudah cukup untuk membunuh kita. Kata Cu Sian dengan tenang. Itu bagus. Li Mengki mengangguk. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Setelah saling memandang, mereka menaiki tangga dan berjalan ke atas. Kamu ikut juga. Yuan Sang berkata dengan dingin saat dia melihat Ningki masih berdiri di sana. Apakah orang ini tidak menyukaiku? Wajah Ningki menjadi dingin. Dia mendengus dalam hatinya dan berjalan menaiki tangga. Dalam beberapa langkah, dia berhasil menyusul Li Mengki dan yang lainnya. Ning Senior adalah orang yang baik. Zuo Jun menghela nafas dalam hatinya. Yang lain memandang Ningki dengan rasa terima kasih. Ningki berjalan ke depan kelompok, jelas mencoba membantu mereka memblokir kerusakan yang disebabkan oleh pembatasan. Sebenarnya, Ningki tidak takut karena keberadaan sistem. Jika ada batasan yang bisa membunuh seseorang, sistem pasti akan mengingatkannya. Sama seperti terakhir kali dia bertarung dengan Fang Mo di Istana Suci Fang, dia samar-samar mengingat kata-kata sistem pada saat itu. Ningki agak yakin bahwa sistem tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Di saat yang sama, sisi batu besar di luar sudah dikelilingi oleh lingkaran bandit. Pemimpin, itu di sini. Saat aku lewat terakhir kali, aku melihat seekor naga hitam bercokol di sini. Sepertinya ini adalah sarangnya. Seorang pria kuat berusia empat puluhan yang memiliki budidaya tertinggi di antara para bandit berkata dengan hormat. Orang kuat ini adalah pemimpin, Wolf Mountain Bandit, Lang Ying, puncak Douzong. Lang Ying dengan dingin melihat ke arah Douzong ini. Dia melirik batu besar itu dan berkata, di mana naga hitam itu? Yah, mungkin dia keluar mencari makanan. Douzong berkata dengan suara rendah, sedikit malu. Lang Ying menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, matanya terfokus pada batu besar itu dan sedikit keraguan melintas di matanya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Naga banjir hitam paling menyukai tempat dengan Yin ekstrim, tetapi Yin Qi di sini hanya sedikit lebih berat daripada tempat lain. Saat ini, dia melihat ke tanah dan menemukan tanah segar. Batu besar ini telah dipindahkan. Apa? Mungkinkah ada dunia lain di bawah? Ketika bandit gunung Serigala mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Indera kenam mereka seperti Serigala, dan mereka langsung memikirkan hal ini. Lang Ying dengan lemah menganggupkan kepalanya dan memukul batu itu dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, batu itu meledak berkeping-keping, meninggalkan lubang hitam pekat di depan semua orang. Di dalam lubang, ada gelombang Yin Qi yang beberapa kali lebih kuat dari gelombang di luar. Hahaha! Jejak kegembiraan muncul di mata Lang Ying. Dari kelihatannya, itu pasti kuburan. Ayo pergi, ikuti aku. Setelah mengatakan ini, dia memimpin dan memasuki gua. Pasukan Lang Ying mengikuti dari belakang. Dari sini, dapat dilihat bahwa para bandit di tanah sunyi kuno berbeda dari orang-orang biasa. Biasanya, dalam situasi seperti ini, sekte ortodoks akan membiarkan muridnya turun untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Hanya ketika mereka aman barulah mereka memimpin. Namun, di tanah sunyi kuno, mereka harus melakukannya demi mempertahankan bawahan mereka. Setelah beberapa saat, mereka juga melihat kompleks bangunan yang mengejutkan. Di antara mereka, wajah Lang Ying menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menemukan gambar yang familiar. Gambar ini persis sama dengan yang tercatat di buku kuno di sektanya. Gurunya pernah berkata bahwa gambar di buku kuno mewakili kekuatan yang sangat menakutkan di zaman kuno. Itu beberapa kali lebih kuat dari pavilion langit dan bumi saat ini. Kuil Dewa Perang. Itu sebenarnya adalah gambar Kuil Dewa Perang. Dengan kata lain, tempat ini adalah reruntuhan Kuil Dewa Perang atau tempat pemakaman ahli Kuil Dewa Perang. Lang Ying melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Ikuti saya masuk dan lihatlah. Tempat ini luar biasa. Kalian semua, menyebarlah agar kami tidak tersapu oleh pembatasan tersebut. Iya. Ketika bandit Gunung Serigala mendengar ini, mereka segera menyebar dan perlahan bergerak maju seolah-olah mereka sedang memasang jaring. Tidak lama kemudian, mereka melihat punggung Cusian dan dua lainnya. Memang ada seseorang di sini. Memikirkan tanah baru di pintu masuk gua, Lang Ying menduga seseorang telah memindahkan batu-batu itu. Setelah melihat Cusian dan dua lainnya, tebakannya terkonfirmasi. Saat ini, Cusian dan dua lainnya juga menemukan Lang Ying dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba berbalik. Ketika mereka menemukan lebih dari 30 orang yang tampak garang berdiri di belakang mereka, hati mereka tenggelam. Kemudian, mereka menemukan ada empat Dozong yang memimpin kelompok tersebut. Salah satu budidaya Dozong sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Mereka bahkan samar-samar bisa merasakan aura tertekan dari pihak lain. Kami telah ditemukan. Cusian dan dua lainnya tampak agak jelek. Hahaha, kalian bertiga menemukan tempat ini, tapi kalian tidak memberitahu kami, para bandit Gunung Serigala. Tahukah kalian bahwa ini adalah wilayahku? Lang Ying menyeringai pada ketiganya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kemudian, naik. Ketiganya bereaksi cepat dan berlari menaiki tangga. Beraninya kamu. Salah satu bandit Serigala Gunung ingin mengejar tetapi dihentikan oleh Lang Ying. Dia mencibir. Baru saja, mereka bertiga berdiri di sini, jelas menunggu sesuatu. Pemimpin, apakah maksudmu ada lebih dari tiga orang di sini? Iya. Mendengar ini, wajah para bandit Gunung Serigala menunjukkan sedikit rasa takut. Mereka tidak yakin seberapa tinggi budidaya orang lain selain Cusian dan dua lainnya. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Lang Ying, mereka perlahan mengejar Cusian dan dua lainnya. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Ningki melihat pintu perunggu besar di depan. Saat dia hendak mencapai puncak, dia tiba-tiba merasakan tiga orang mendekatinya dari belakang. Berbalik, dia melihat Cusian dan dua lainnya bergegas ke arahnya dengan ekspresi serius di wajah mereka. Itu benar. Cepat buka segelnya, ada orang di belakang kita. Cusian berteriak pada Ningki. Mendengar ini, Ningki sedikit mengernyit. Memang benar, dia melihat Lang Ying dan yang lainnya mengejar menaiki tangga. Limengkidan yang lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan dan buru-buru meningkatkan langkah mereka. Karena bahkan Cusian dan dua lainnya harus lari, ini berarti kultivasi orang tersebut pasti tidak lemah. Setelah beberapa napas, semua orang tiba di depan pintu perunggu besar. Sampai di sini, tidak ada segel fatal yang muncul, dan tidak ada suara dari sistem. Bagaimana cara membuka pintu ini? 454. Dobrak pintunya dengan paksa. Cusian menjerit pelan. Setelah itu, dia, Dongfang Lingdong dan Yuan Sang menyerang bersama dan menyerang pintu perunggu besar itu. Pada akhirnya, pintu perunggu besar itu dengan mudah menyerap serangan mereka. Bahkan tidak ada penyokpun yang muncul di sana. Ketika Ningki melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bahan pintu ini kemungkinan sebanding dengan senjata Do Kelastian. Apa yang ada di dalamnya jika pintunya dibuat sedemikian rupa? Mata Ningki segera menjadi sedikit panas saat memikirkan hal ini. Cusian melihat ke pintu perunggu besar dan kekecewaan melintas di matanya. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Langying. Hahaha, itu hanyalah sekelompok Do Huang. Setelah kelompok Langying mendekat, dia langsung tertawa bangga ketika mengetahui bahwa budidaya kelompok Ningki lebih lemah daripada kelompok Cusian. Setelah itu, matanya berhenti sejenak pada pintu perunggu besar itu. Kegembiraan liar melintas di matanya. Ada gambar di pintu perunggu besar. Melalui gambar ini, dia akhirnya yakin bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Wargat Hall. Darah Langying mendidih ketika dia memikirkan bagaimana Aula Dewa Perang jauh lebih kuat daripada paviliun langit dan bumi. Empat Dozong. Ekspresi Li Mengki dan yang lainnya sangat jelek. Ningki dengan tenang melihat kelompok Langying. Dia memiliki jimat tak terlihat dan bisa melarikan diri kapan saja. Karena itu, dia tidak takut. Bolehkah aku tahu namamu? Dongfang Lingdong tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Langying dan bertanya. Jangan coba-coba mendekatiku. Percuma saja. Aku tidak tertipu. Langying tertawa dingin. Ekspresi Dongfang Lingdong langsung menjadi sedikit malu. Bahkan Dozong puncak seperti Langying harus dengan gila-gilaan menyanjungnya kembali ke klan Dongfang. Mereka berasal dari generasi yang sama. Namun, dia tidak punya pilihan selain menanggung ejekan pihak lain di tanah terlarang tulang layu ini. Anda mungkin tidak bisa membuka pintu perunggu besar ini. Mengapa kita tidak bergandengan tangan? Ini akan bermanfaat bagi semua orang. Yuan Sang berkata dengan lemah. Cu Sian mengangguk. Dia menyapukan pandangannya ketiga Dozong lainnya di samping Langying dan berkata sambil tersenyum, kami bertiga mungkin hanya berada di puncak Dohuang, tapi kekuatan kami mungkin tidak lebih lemah dari bawahanmu. Setidaknya kami akan berguna di tempat ini. Bagaimana menurut Anda? Bermimpilah. Langying mencibir dan langsung menyerang Cu Sian dan dua lainnya. Serangannya sangat kuat. Semua orang merasa seolah-olah udara di sekitar mereka telah tersedot keluar. Dalam sekejap, Langying muncul di depan Cu Sian dan meninju kepalanya. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Kecepatan Langying sangat cepat, begitu cepat sehingga Cu Sian tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan tinjunya hendak mendarat di kepalanya. Ekspresi putus asa muncul di wajah Cu Sian. Apakah dia akan mati di tempat seperti ini? Dia bahkan tidak sempat dimakamkan di kuburan keluarga. Cu Sian tidak mau. Dongfang Lingdong dan Yuan Sang hanya bisa menatap kosong pemandangan ini. Mereka tidak dapat membantu tepat waktu. Pada saat itu, pintu perunggu tiba-tiba mengeluarkan lapisan cahaya hijau samar. Setelah itu, sosok ilusi muncul di depan semua orang. Dia dengan lembut menunjuk ke arah Langying dan Langying terlempar, berguling menuruni tangga. Wajah Langying dipenuhi ketakutan saat dia mengeluarkan setegup darah. Siapa kamu? Para bandit gunung serigala memandangi sosok ilusi itu dengan kaget. Cu Sian ditarik kembali dari ambang kematian. Dia tampak lega di wajahnya. Setelah itu, dia melihat sosok itu dengan tatapan bingung. Siapa yang tiba-tiba menyelamatkannya? Siapa dia? Ningki terkejut. Dia melihat sosok ilusi itu dan melihat bahwa dia tampak berusia empat puluhan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan dia mengenakan jubah hijau. Dia memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya dan matanya yang acuh-ta'acuh perlahan menyapu wajah semua orang. Senior, saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Langying, yang awalnya sangat arogan, merasa dirinya dikunci oleh aura. Dia dengan cepat menopang tubuhnya yang terluka dan berdiri. Dia berjalan ke sisi pria parubaya itu dan berkata dengan hormat. Bagaimana kalian bisa masuk? Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Langying dengan cepat berkata, saya menemukan sebuah gua yang mengarah ke tempat ini. Tidak ada batasan. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Eh, tidak. Langying berkata dengan lembut. Sepertinya sudah lama berlalu. Bahkan pembatasan yang aku buat telah kehilangan efeknya. Pria parubaya itu menghela nafas pelan dengan penuh emosi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menatap pria parubaya itu dengan kaget. Bahkan Cusian dan dua lainnya merasakan ketakutan muncul di hati mereka. Pembatasan yang dia buat. Mungkinkah dia pemilik tempat ini? Namun, terlihat jelas bahwa mereka berencana untuk menggali kuburan orang lain, namun mereka tiba-tiba bertemu dengan orang yang dimaksud. Ini sungguh memalukan. Senior, apakah kamu pernah mengasingkan diri di sini? Cusian mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik Cusian dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Pengasingan, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Mati untuk waktu yang lama. Kalimat ini seperti lonceng kematian yang melanda pikiran semua orang. Apakah mereka baru saja melihat hantu? Aku hanyalah jiwa yang tersisa sekarang. Sebelum aku mati, aku sendiri yang menyegel diriku di pintu perunggu ini. Karena kalian bisa datang ke sini, ku rasa aku tidak akan hidup lama. Oh ya, tahukah kalian apa yang terjadi pada Ola Dewa Perang? Pria parubaya itu tersenyum. Ola Dewa Perang. Mungkinkah itu kekuatan yang dia miliki saat itu? Cusian dan dua lainnya bingung. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi semua orang, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresinya berubah jelek saat dia melihat ke arah Lang Ying. Di antara semua orang di sini, hanya kamu yang bergidik ketika mendengar tentang War God Hall. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan War God Hall? Lang Ying bergidik dan berkata dengan lembut, Senior, Perang. Balai Dewa Perang. Jangan gagap. Ekspresi pria parubaya itu berubah dingin dan aura luar biasa terpancar dari tubuhnya. Ekspresi Lang Ying berubah drastis saat dia dengan cepat berkata, Aula Dewa Perang dihancurkan puluhan ribu tahun yang lalu. Dihancurkan oleh seseorang. Wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah. Auranya tiba-tiba meledak dan semua orang terlempar oleh aura tersebut, mendarat di tanah dengan menyedihkan. Siapa yang menghancurkan Aula Dewa Perangku? Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menarik kembali auranya dan menatap Lang Ying. Lang Ying naik dari tanah dan berkata dengan lembut, Menurut catatan kuno, Aula Dewa Perang dihancurkan karena kekuatan yang sangat misterius. Namun, tidak disebutkan kekuatan apa itu. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Pria parubaya itu berdiri di tempat dan terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkata, Karena kalian bisa datang ke sini, itu pasti takdir. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan tahu kalau Aula Dewa Perang telah dihancurkan. Jika itu masalahnya, aku akan membuka kembali Aula itu. Pintu perunggu dan temukan pewaris Aula Dewa Perang. Apa? Setiap orang yang awalnya takut menjadi sangat gembira ketika mereka melihat pria parubaya itu sebagai antisipasi. Namun, bakatmu tidak cukup untuk menarik perhatianku. Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menunjuk ke langit. Sinar cahaya langsung menembus lapisan batu dan melesat ke langit. Di saat yang sama, Aula menakutkan menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. 455 Aura itu berasal dari Tanah Sunyi Kuno. Ayo cepat! Aku ingin tahu harta apa yang telah digali. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapat bagian dari subnya. Ada pergerakan dari sisi semut itu lagi. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Tentu saja. Auranya ada di sana. Itu tidak jauh dari kita. Di Tanah Sunyi Kuno, Jenderal Pertempuran Tianqi berdiri bersama Gailuo. Di samping mereka, ada 18 sun pertempuran lainnya dengan aura berbeda. Mereka tidak lain adalah 18 bandit besar yang terkenal. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah pertempuran Sun Bintang 3. Yang terkuat di antara mereka sudah menjadi battle Sun Bintang 6. Dia adalah pemimpin dari 18 bandit besar, Chang He. Huang Haoran dan empat hantu gudang surga berdiri di belakang 18 bandit besar. Bagaimanapun, mereka hanyalah sun pertempuran yang tidak penting. Pada saat ini, mereka semua menatap ke arah makam kaisar pertempuran dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Eh, sepertinya ada harta karun yang digali di sana. Fang Bai melirik ke arah makam kaisar pertempuran. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Ding Lai. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Senior, kamu. Lang Ying berseru kaget. Dengan dia melakukan ini, tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok besar orang bergegas ke sini. Jika ada lebih banyak orang, secara alami saya akan membuka pintu perunggu. Saat itu, siapapun yang bisa mendapatkan warisan saya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Pria parubaya itu dengan tenang berbicara. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang di depan mata semua orang. Cusian dan dua lainnya saling melirik, melihat niat bertarung di mata masing-masing. Kami bertiga akan bekerja sama. Siapapun yang mendapatkan warisannya, kami akan membaginya dengan semua orang. Cusian mengirimkan suaranya. Benar. Dong Fang Lingdong dan Yuan Sang mengangguk. Lang Ying menatap mereka bertiga, ekspresinya agak pucat. Dia ingin menyerang mereka, tetapi dia takut pecahan jiwa misterius itu akan menyerangnya lagi. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Pemimpin, apakah kita akan menunggu di sini saja? Seorang zong pertempuran di samping Lang Ying bertanya. Tentu saja, kenapa kamu tidak pergi dulu? Lang Ying mengutuk. Ini, aku akan menunggu juga. Doh zong ini tertawa canggung. Meskipun dia tidak tahu apa itu Wargat Hall, fragment jiwa dari sebelumnya sudah sangat kuat. Warisannya pasti tidak lemah. Hatinya juga ingin melihat apakah dia punya kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan warisan pihak lain, dia tidak perlu menderita di bawah tangan Lang Ying. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu. Seseorang datang. Mata li mengki berkedip. Dua sosok muncul di depan semua orang pada waktu yang hampir bersamaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkap gerakan mereka. Doh zun. Ketakutan melintas di mata Lang Ying saat dia melihat kedua sosok itu. Sepertinya mendapatkan warisan ini akan sedikit sulit. Lang Ying berpikir dalam hati. Cusian dan dua lainnya merasa agak terkejut di hati mereka. Pria parubaya baru saja mengeluarkan sinyal dan doh zun telah tiba. Kemungkinan besar persaingan kali ini akan sangat ketat. Galelo memandang pintu perunggu raksasa itu dengan takjub di matanya. Bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa pintu itu. Mata jenderal kiamat menyapu kerumunan dan dia tiba-tiba terpana. Kemudian, dia langsung muncul di depan Ningki dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, iblis luar angkasa. Aku tidak menyangka akan menangkapmu di sini. Ibu asteris keparat. Ningki mengutuk dalam hatinya. Pihak lain telah tiba begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Kedua orang ini benar-benar anjing. Bagaimana mereka bisa menemukan jalan ke sini? Wajah Ningki berubah menjadi sangat hijau. Cusian dan yang lainnya juga terkejut. Latar belakang Ningki sebenarnya telah ditemukan. Hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Seperti yang diharapkan, jenderal kiamat melihat mereka lagi dengan tatapan senang di matanya. Kamu pasti kaki tangannya. Anda juga iblis dari wilayah iblis luar angkasa. Hahaha, menangkap begitu banyak iblis sekaligus sangatlah jarang bahkan dalam catatan pavilion langit dan bumi. Mereka sebenarnya adalah iblis dari wilayah iblis luar bumi. Langying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, mereka memandang Cusian dan yang lainnya dengan rasa takut yang masih ada. Galelo tiba-tiba menatap Ningki. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan langsung mengunci Ningki. Lalu, dalam sekejap, dia muncul di depan Ningki. Dia menatap Ningki dengan dingin dan berkata, Apakah kamu yang mencuri tiga belas buah darah naga milikku? Orang yang mencuri tiga belas buah darah naga. Itu dia. Cusian dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Mereka juga pernah mendengar poster buronan di kota Blue Moon yang mengatakan bahwa seseorang telah mencuri buah darah naga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria itu sebenarnya adalah Ningki. Tiga belas buah darah naga. Mata Yuan Sang menunjukkan sedikit keserakahan. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Ningki memiliki tiga belas buah darah naga, dia akan merebutnya bagaimanapun caranya. Tidak masalah bahkan jika dia harus membunuh Ningki. Ningki berkata dengan polos, Saya bukan iblis dari wilayah iblis luar angkasa, saya juga tidak mencuri buah darah naga. Anda pasti salah mengira saya sebagai orang lain. Saya hanyalah Dohuang bintang enam kecil. Bagaimana aku bisa mencuri buah darah naga? Wajah Galelo menunjukkan sedikit kecurigaan. Tingkat budidaya Ningki memang sangat rendah. Tidak ada alasan baginya untuk mencuri buah darah naga di bawah pengawasan naga raksasa peringkat delapan. Mata Tianki berkilat tajam saat dia berkata kepada Galelo, iblis dari daerah iblis luar bumi sangat fasih. Jangan tersihir olehnya. Pikirkanlah. Setiap kali buah darah naga dicuri, itu selalu dilakukan oleh seorang Dohuang. Mendengar hal tersebut, aura Galelo kembali berubah. Dia meraung dengan marah, semut, beraninya kamu berbohong padaku. Lalu dia mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Jika dia tertangkap, Ningki tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan jimat gaib. Namun, Ningki sangat tenang. Saat tangan Galelo hendak meraih leher Ningki, pria parubaya itu muncul lagi. Dengan lambayan tangannya yang santai, Galelo terlempar ke belakang seperti bola meriam. Tianki bertanya dengan kaget, siapa kamu? Sebelum pintu perunggu terbuka, kamu tidak diperbolehkan membunuh siapapun di sini. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Saat matanya menyapu Tianki, Tianki merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jantungnya berdetak dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia bukan doseng, dia. Tianki memandang pria parubaya itu dengan ngeri. Galelo meraung marah dan terbang kembali untuk menyerang pria parubaya itu. Kelan naga memang tidak punya otak. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman mengejek. Saat berikutnya, Galelo terlempar karena tamparan lagi. Setelah ini terjadi beberapa kali, dia akhirnya mendapat hikmahnya. Dia diam-diam terbang ke sisi Tianki dan menata pria parubaya itu. Kamu berasal dari kelan naga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima warisanku. Tersesat, kata pria parubaya itu acuh tak acuh kepada Galelo. Ekspresi Galelo sangat jelek. Sebagai seorang jenius dari kelan naga, kapan dia pernah diintimidasi seperti ini. Namun kekuatan pihak lain tidak dapat diduga. Dia bukan tandingannya. Terima warisanmu. Mata Tianki menunjukkan sedikit ekstasi. Pria parubaya itu menjelaskan, lalu memandang Galelo dan mengerutkan kening. Jika kamu tidak tersesat, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Galelo memandang Tianki. Bantu aku menangkap anak itu. Aku akan menunggumu di luar. Baiklah. Tianki mengangguk. 456. Tianki telah menebak asal-usul pria parubaya itu sejak Galelo pergi. Ketika dia mendengar kata kuil dewa perang dari mulut pria parubaya itu, hatinya bergejolak. Dia pernah melihat catatan kuno di pavilion langit dan bumi. Ada pengenalan singkat tentang kuil dewa perang, tapi tidak terlalu detail. Tianki hanya tahu bahwa di zaman kuno, kuil dewa perang begitu kuat sehingga bahkan pavilion langit dan bumi tidak dapat menandinginya. Cusian melirik Tianki dan mengirimkan suaranya ke Ningki, apakah kamu benar-benar mencuri 13 buah darah naga? Ningki segera menggelengkan kepalanya. Mereka memfitnahku. Cusian melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Dongfang Lingdong dan Yuan Shang juga memandang Ningki dengan aneh, terutama Yuan Shang. Dia menatap Ningki seperti serigala liar, tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali. Li Mengkidan yang lainnya mengkhawatirkan Ningki. Ningki melirik Yuan Shang dan mencibir dalam hatinya. Jika orang ini berani menyerangnya, Ningki tidak akan keberatan mengirimnya ke surga setelah cooldown meriam naga perak. Jenderal pertempuran Tianki, itu dia. 18 bandit, Huang Haoran, dan 4 hantu gudang surga datang terlambat. Huang Haoran berkata dengan penuh semangat kepada Tianki ketika dia melihat Ningki. Tianki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Baru kemudian mereka berlima menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Li Mengki dan Zuo Jun memandang Huang Haoran dengan dingin. Huang Haoran juga melihatnya dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Tidak peduli apa, sekarang jenderal pertempuran Tianki ada di sini, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri lagi, kan? Mata hantu kuning menatap Cusian dan yang lainnya satu persatu sebelum mendarat di Ningki. Dia masih ingat bagaimana Ningki mengutuk mereka sebelumnya. Datang dan coba pukul aku. Arogan. Hantu kuning segera menerkam ke depan, dan dengan ledakan, dia dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Pria parubaya itu memandangnya dengan dingin. Dan, sebelum gerbang perunggu terbuka, kamu tidak diperbolehkan bertarung di sini. Saudara keempat. Sky Ghost dan dua lainnya dengan cepat terbang ke sisi Yellow Ghost untuk memeriksa lukanya. Setelah mengetahui bahwa dia tidak terluka, mereka menghela nafas lega. Kemudian, mereka berempat memandang pria parubaya itu dengan kaget, lalu ke Tianki. Tianki membuang muka dan mengabaikan mereka. Baru sekarang keempat hantu itu mengetahui bahwa di tempat ini, yang terkuat bukanlah Tianki melainkan pria parubaya ini. Bahkan Tianki berdiri dengan patuh di sini, tidak berani bertindak melawan Ningki. Huang Haoran bersuka cita dalam hatinya karena dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Setelah itu, orang-orang sesekali datang. Ding Lai dan yang lainnya tiba pada sore hari. Ketika mereka melihat Cusian dan yang lainnya, keheranan melintas di mata mereka. Ningki juga ada di sini. Fang Mo memandang Ningki dengan murung. Ding Lai menganggup pada Cusian dan dua lainnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Ningki. Dia bertanya-tanya apakah Ningki telah mendapatkan 10 buah darah naga sebelum mereka. Jika ya, metode apa yang dia gunakan untuk melakukannya? Tianki juga ada di sini. Fang Bai melirik Tianki, yang berdiri di samping Lang Ying. Jantungnya berdetak kencang, dan dia mengirimkan transmisi suara ke yang lain. Ding Lai mendongak. Jika Cusian dan yang lainnya tidak muncul, dia akan segera melarikan diri. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kebingungan mendalam muncul di mata Ding Lai dan yang lainnya. Setiap kali ada pendatang baru yang datang, pria parubaya itu dengan sabar akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Baru sekarang Ding Lai dan yang lainnya memahami bahwa orang-orang di sini semua menunggu gerbang perunggu dibuka sehingga mereka dapat menerima warisan dari pria parubaya ini. Tianki mengenali Ningki dan dia berdiri di sini dengan patuh. Kalau begitu, kekuatan pria parubaya ini setidaknya harus berada di ranah Dou Seng, bukan warisan Dou Seng. Sebagai anggota salah satu dari sembilan klan besar, mata Ding Lai dipenuhi dengan gairah yang membara. Meskipun klan Ding memiliki Dou Di, hanya ada satu penerus Dou Di di setiap generasi. Hanya eksistensi teratas yang akan menjadi penerus Dou Di. Sisanya hanya bisa diterima sebagai murid oleh leluhur Dou Seng. Namun, mereka biasanya menerima 3 hingga 5 murid dan murid-murid ini akan menjadi tulang punggung klan. Begitu kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan menjadi penatua. Dengan bakat Ding Lai, dia belum mencapai titik di mana dia bisa diterima sebagai penerus oleh Dou Seng. Lebih dari 10 hari berlalu dengan cara ini, hampir seribu orang berkumpul di kuburan. Budidaya terendah di antara mereka adalah Dou Huang sedangkan yang tertinggi adalah Dou Sun. Namun, tidak satupun dari mereka yang lebih kuat dari Tian Qi. Ning Qi melihat sedikit rasa percaya diri di mata Tian Qi. Banyak anggota suku naga telah tiba di luar kuburan. Mereka dihentikan oleh Jia Ye Luo dan tidak berani melangkah lagi ke dalam kuburan setelah mendengar bahwa ada eksistensi yang budidayanya jauh melampaui Dou Seng. Lebih dari seribu orang. Pria parubaya itu memandang kerumunan di depannya dan ekspresinya langsung menjadi serius. Baiklah, aku akan membuka gerbang perunggu dalam 2 jam lagi. Saat itu, terserah padamu untuk mendapatkan warisanku. Semua orang memandangnya dengan penuh harap ketika mereka mendengar ini. Dalam 2 jam ini, 3 orang lainnya telah tiba. Ketiga orang ini memiliki kultivasi yang sama dengan Cu Xian dan 2 lainnya. Mereka adalah Dou Huang Puncak yang telah melangkah ke tahap ke-9 hidup dan mati. Namun, ekspresi Tian Qi sedikit berubah saat dia melihat mereka. Ning Qi melihat sekilas atribut mereka dan menemukan bahwa mereka semua adalah murid paviliun langit dan bumi. Metode Qi dan keterampilan bela diri yang mereka latih satu tingkat lebih tinggi dari Cu Xian dan 2 lainnya. Mereka semua adalah kelas menengah Tian. Ketiganya adalah Ling Duan, Swalowu, dan Qi Yu Dong Han. Penatua Tian Qi, kamu juga di sini. Ling Duan melangkah maju dan menyapa Tian Qi sambil tersenyum. Mengapa kalian bertiga ada di sini? Tian Qi sedikit mengernyit. Kenapa? Tidak bisakah kita bertiga berada di sini? Sudut mulut Ling Duan melengkung. Huh. Tian Qi mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Jangan bilang padaku bahwa mereka bertiga adalah murid sejati paviliun langit dan bumi. Tidak mungkin. Murid sebenarnya dari paviliun langit dan bumi setidaknya adalah Dou Sun. Bagaimana mereka bisa menjadi Dou Huang? Tapi lihatlah sikap mereka terhadap jenderal pertempuran Tian Qi. Mereka tampaknya sangat santai. Aku ingat sekarang, paviliun langit dan bumi memang memiliki tiga orang yang baru saja diterima sebagai murid sejati. Jangan bilang kalau mereka bertiga. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Murid sejati paviliun langit dan bumi. Status mereka jelas lebih tinggi daripada 108 jenderal pertempuran. Mereka setara dengan petugas tempur. Tidak heran mereka memperlakukan Tian Qi sedemikian rupa. Baiklah, waktunya sudah habis. Pria parubaya itu memandang acu-ta'acu pada Ling Duan dan dua lainnya, lalu dengan lembut mengangkat tangannya, dan lampu hijau menyilaukan muncul dari gerbang perunggu. Semua orang tanpa sadar mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka, dan hanya setelah lampu hijau menghilang barulah mereka menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka. Ning Ki melihat sekeliling dengan kaget. Dia tidak tahu ke ruang mana dia dipindahkan. Bagaimanapun, Li Meng Ki dan orang lain yang berdiri di sampingnya telah menghilang. Ruang ini, atas dan bawah, kiri dan kanan, memancarkan cahaya hijau redup. Bahkan tanah tempat dia berdiri pun sama. 457 Begitu raksasa perunggu ini melihat Ning Ki, dia tidak ragu untuk menamparnya dengan telapak tangannya. Kecepatannya benar-benar tidak proporsional dengan tubuhnya, dan Ning Ki ditepis seperti lalat. Di udara, Ning Ki dengan cepat mengeluarkan segenggampil pengembalian musim semi-kelas atas, menelan satu, dan menyimpan sisanya di mulutnya. Serangan raksasa perunggu telah mengurangi lebih dari 700 ribu HP-nya. Tulang-tulangnya patah di sekujur tubuhnya. Ketika raksasa perunggu menyadari bahwa Ning Ki tidak langsung terbunuh, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, ia menyerang Ning Ki lagi. Ning Ki sudah bersiap kali ini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya menyerangnya dengan mudah. Sambil menghindari serangan raksasa perunggu, dia sesekali membalas dengan pedang pembunuh naga. Pedang bulan terang tepi dunia masih kuat. Itu bisa meninggalkan luka kecil di tubuh raksasa perunggu, mengurangi sekitar 30 ribu hingga 40 ribu HP-nya. Ning Ki meluangkan waktu sejenak untuk melihat atributnya. Kuil Dewa Perang, Boneka Perunggu. Tingkat. Teknik Budidaya. Keterampilan Beladiri. Poin Kesehatan, 5 juta. Selain nama dan HP-nya, yang lainnya pun menjadi tanda tanya. HP-nya sebenarnya 5 juta. Ning Ki perlu menebasnya 200 kali sebelum mati. Boneka. Apakah itu berarti itu bukan makhluk hidup sungguhan, melainkan sebuah mesin? Sebuah pemikiran terlintas di benak Ning Ki. Sambil menghindari serangan raksasa perunggu, dia mencari di mal pembunuh naga untuk mencari sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya. Ketemu. Ini dia. Teknik boneka terbaik. 50 ribu koin pembunuh naga. Setelah mempelajarinya, Anda bisa membuat berbagai macam wayang. Kekuatan boneka tidak akan melebihi kekuatanmu. Pembelian. Cepat. 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 Segera, 50 ribu koin pembunuh naga dipotong dari Ning Ki. Kemudian, segala macam ilmu pembuatan wayang muncul di benaknya. Misalnya cara membuat sumber tenaga wayang, cara menggunakan berbagai logam untuk membuat kulit wayang yang lebih keras dari badannya, dan lain sebagainya. Namun, yang paling diinginkan Ning Ki adalah tombol bonekanya. Tidak peduli apapun bonekanya, selalu ada tombol tersembunyi di tubuhnya. Selama saklar ini dimatikan, boneka akan kehilangan kekuatannya dan memasuki mode standby. Suara mendesing. Angin palem yang kencang menyapu telinga Ning Ki, dan dia hampir terkena boneka perunggu itu lagi. Ning Ki menggunakan tubuhnya yang lincah untuk mencari tombol boneka perunggu itu. Di saat yang sama, yang lain juga mengalami hal yang sama seperti Ning Ki. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan masing-masing boneka sedikit lebih tinggi daripada mereka. Misalnya, boneka yang dihadapi limengki tingginya hanya 10 meter, dan kekuatannya kebetulan mampu menekannya. Tian Ki, sebaliknya, bertemu dengan boneka yang bahkan lebih menakutkan daripada boneka Ning Ki, dan dia dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Di tempat misterius, pria parubaya dapat melihat dengan jelas situasi setiap orang. Senyum tipis terlihat di bibirnya. Mungkinkah itu pukulan? Ning Ki menemukan kesempatan untuk terbang ke belakang pantat boneka perunggu dan memeriksanya. Ketika dia dikirim terbang oleh boneka perunggu, dia masih tidak dapat menemukan tombolnya. Dia sudah menelan beberapa pil pengembalian musim semi, tapi dia masih tidak bisa menemukan tombol untuk mengaktifkan boneka perunggu. Saat ini, boneka perunggu masih memiliki sisa 4 juta poin kesehatan. Jika ini terus berlanjut, Ning Ki akan kelelahan sampai mati. Saya telah mencari di kepala, lengan, tungkai, dan bahkan telapak kakinya. Mengapa saya tidak dapat menemukan saklarnya? Mungkinkah saklar itu sudah terpasang di dalamnya? Ning Ki memandang boneka perunggu dengan ekspresi muram. Mengaum. Boneka perunggu menjadi tidak sabar. Ia membungkuh dan melihat ke arah semut yaitu Ning Ki, dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Dia melihat cahaya hijau samar di mulutnya. Itu ada di mulutnya. Sial. Wajah Ning Ki menunjukkan sedikit keraguan. Saat ini, boneka perunggu menyerangnya lagi. Ning Ki mengertakkan gigi, dan bukannya mundur, dia malah maju. Ketika boneka perunggu melihat semut ini muncul di depannya, ia membanting kedua tangannya dengan keras, ingin menamparkan Ning Ki sampai mati. Pada akhirnya, tubuh Ning Ki bersinar, dan dia nyaris tidak bisa menghindari pukulan fatal ini. Dia bergegas ke mulutnya. Ning Ki melihat roda gigi yang tak terhitung jumlahnya berputar di mulut boneka perunggu. Pada saat yang sama, kristal hijau yang sangat besar terpantul di mata Ning Ki. Itu dia. Ning Ki terbang di depan kristal hijau itu, dan dengan cepat menemukan tombol di atasnya. Dia menekannya dengan kuat, dan boneka perunggu, yang awalnya linglung, langsung membeku, dan kemudian kepalanya tiba-tiba terkulai. Ning Ki meninggalkan mulutnya dan terbang di depan boneka perunggu. Melihat kepalanya yang terkulai, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ning. Anak kecil, kamu tidak bisa bergerak sekarang, kan? Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan boneka kelas 8 yang tidak memiliki pemilik. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ning Ki sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Boneka kelas 8 yang tidak memiliki pemilik. Apakah itu berarti saya bisa menyempurnakannya? Memikirkan hal ini, metode pemurnian boneka segera muncul di benaknya. Ning Ki tidak ragu-ragu untuk terbang ke mulut boneka perunggu lagi, dan kemudian terbang sampai ke inti perutnya. Ada batu pengakuan utama di sini, dan seperti yang diharapkan, tidak ada tanda pemurnian di atasnya. Ning Ki tertawa keras, dan saat dia hendak memperbaikinya, pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Ding. Jika tuan rumah ingin menyempurnakan boneka kelas 8 ini, harap belanjakan 10 ribu koin pembunuh naga untuk membeli ruang boneka. Apa? Ning Ki mengutuk. Bisakah kamu menjadi berhati hitam lagi? Anda masih menginginkan ruang boneka? Sistem tidak menjawab. Ning Ki secara langsung mencoba menyempurnakan boneka perunggu, dan seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat meninggalkan jejaknya di batu pengakuan utama. Baiklah, aku akan membelinya. Ning Ki menyerah. Koin pembunuh naga miliknya dikurangi 10 ribu lagi, dan sekarang saldonya hanya tinggal 30 ribu yang menyedihkan. Setelah membeli ruang boneka, Ning Ki sekali lagi mencoba menyempurnakan batu pengenalan utama. Benar saja, kali ini, dia dengan mudah meninggalkan jejaknya di sana. Setelah itu, dia menyalakan saklar boneka perunggu dan terbang keluar. Pada saat ini, mata boneka perunggu sekali lagi menunjukkan jejak semangat, dan dia berdiri dengan tenang di depan Ning Ki. Jongkok. Ning Ki menginstruksikan. Boneka perunggu dengan patuh berjongkok. Berdiri. Gulungan. Berteriak dua kali. Hahaha, boneka kelas 8, sekarang aku tidak takut pada siapapun. Ning Ki tertawa terbahak-bahak, tetapi tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi lagi. Ding, peringatan, boneka kelas 8 tuan rumah tidak memiliki cukup energi, harap isi ulang. Uh, Ning Ki sedikit terkejut. Baru saja, dia benar-benar tidak menyadari berapa banyak energi yang tersisa. Ning Ki memasuki perut boneka perunggu untuk memeriksanya, lalu terbang keluar dengan ekspresi yang sangat jelek. Sebab, dia menemukan bahwa energi yang digunakan oleh kelompok boneka perunggu ini sebenarnya adalah batu dewa spiritual. Sistem, bantu aku menghitung berapa lama sepotong batu dewa spiritual tingkat rendah dapat bergerak. 10 menit 458 Lupakan saja, kerugiannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, ini adalah boneka langkah ke-8. Ning Ki menempatkan raksasa perunggu ke dalam ruang boneka. Sementara itu, perhatian pria parubaya itu langsung terfokus pada Ning Ki. Ketika dia menyadari bahwa boneka perunggu telah menghilang, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Anak kecil ini juga tahu teknik boneka. Teknik wayang sama dengan teknik pemurnian artefak dan teknik alkimia, hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Di antara mereka, teknik wayang bahkan lebih tidak populer. Sebagian besar teknik yang diturunkan adalah teknik wayang tingkat rendah yang dapat digunakan untuk menyempurnakan beberapa boneka yang peringkatnya tidak terlalu tinggi. Tetapi jika seseorang ingin menyempurnakan boneka peringkat 8, level teknik boneka yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Itu sebabnya pria parubaya itu sangat terkejut. Pada zamannya, belum banyak orang yang mengetahui teknik wayang golek. Hanya kuil dewa perang yang memiliki warisan teknik boneka yang mendalam. Menarik, aku ingin tahu apakah tahap selanjutnya akan semudah ini bagimu. Bibir pria parubaya itu membentuk senyuman tipis. Ningki menemukan bahwa setelah dia menyingkirkan boneka perunggu, ada fluktuasi doki tidak jauh di depannya. Segera setelah itu, di depan Ningki, sebuah pintu yang memancarkan lampu hijau muncul. Pintu ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik, dan bagian dalamnya gelap gulita. Dia tidak tahu ruangan seperti apa itu. Ningki ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke pintu. Dia tiba-tiba merasakan matanya bersinar, dan mendapati dirinya berada di ruang yang sangat luas. Di tengah ruang ini, ada sebuah tablet batu raksasa. Selain Ningki, ada lebih dari 10 orang di sekitarnya. Ada banyak wajah familiar di antara mereka. Misalnya, kelompok 3 orang Cusian, kelompok 3 orang Lingduan, Limengki, Dinglai, Fangmo, Huanghaoran, dan 4 hantu gudang surga. Semuanya benar-benar lolos tahap pertama. Ningki sedikit penasaran, bagaimana mereka bisa menghasilkan boneka yang begitu kuat. Bahkan Limengki bisa mencapai tempat ini. Ketika Ningki muncul, mata sekelompok orang ini berhenti tertuju padanya. Cusian dan dua lainnya tampak tenang. Yuan Sang masih menatap Ningki dengan tatapan serakah. Lingduan dan yang lainnya penasaran dengan Ningki. Dinglai memandang Ningki dengan senyum tipis di bibirnya. Wajah Fangmo muram. Adapun Huanghaoran dan 4 hantu dari gudang surga, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka menatap Ningki. Jika mereka tidak yakin bahwa mereka tidak akan dihalangi jika bertarung di sini, mereka pasti sudah lama menerjang. Kakak senior Ning, kamu juga datang. Limengki melangkah maju karena terkejut. N, di mana Zuhojun dan yang lainnya? Ningki tersenyum. Mereka belum muncul. Aku ingin tahu apakah mereka cocok dengan para raksasa itu. Limengki berkata dengan cemas. Kamu juga menghadapi raksasa, perunggu. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia sangat kuat. Saya perkirakan dia memiliki kekuatan puncak Dohuang. Limengki menganggup dengan sungguh-sungguh. Puncak kelas Dohuang. Tampaknya boneka perunggu yang mereka temui semuanya terkait dengan kekuatan mereka sendiri. Saya juga seorang Dohuang. Mengapa saya akhirnya bertemu dengan boneka peringkat 8? Mungkinkah, Ningki melirik ke atas kepalanya. Dia menduga pria parubaya itu diam-diam mengawasi mereka. Pada saat ini, pintu tempat Ningki keluar mulai bergerak lagi, dan seorang pria keluar dalam keadaan menyesal. Elder Open Sky, mengapa keadaanmu begitu menyedihkan? Lingduan memandang Tianqi dan tersenyum, sedikit ejekan di bibirnya. Ekspresi Swalowu dan Qiyudong Han sama. Mereka memandang Tianqi dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Tianqi sedikit jelek. Dia telah mengeluarkan banyak upaya untuk membunuh raksasa perunggu yang menakutkan itu, dan dia bahkan menggunakan semua kartu trufnya untuk melakukannya. Kekuatannya saat ini mungkin setidaknya 30% lebih lemah dibandingkan saat dia berada di puncaknya, dan harga yang harus dia bayar sangat besar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan warisan, dia menemukan bahwa Lingduan dan yang lainnya telah mengalahkannya. Faktanya, bahkan iblis luar angkasa, Huang Haoran, dan empat hantu gudang surga telah tiba lebih awal darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ha, saya telah menang. Langying tampak gembira saat dia berjalan keluar pintu sambil tertawa gila-gilaan. Tapi ketika dia melihat Tianqi dan yang lainnya, ekspresinya langsung tenggelam. Begitu banyak orang, Langying bergumam dalam hatinya. Baiklah, semuanya ada di sini. Pria parubaya itu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apa, yang lainnya semuanya telah tersingkir? Ningqi agak terkejut. Senior, adik-adikku dan yang lainnya belum datang. Li Mengqi mengerahkan keberaniannya dan berbicara. Bagi yang belum datang, saya sudah mengirimkannya. Pria parubaya itu menjawab dengan tenang. Cusian merasakan kejutan di hatinya. Ada lebih dari seribu orang, tapi pada akhirnya, hanya sedikit dari mereka yang berhasil mengalahkan raksasa perunggu itu. Di antara semua orang di sini, termasuk Tianqi, tidak ada satupun yang mengetahui bahwa raksasa perunggu itu adalah boneka. Hanya Ningqi yang melakukannya. Senior, apakah ada tes lainnya? Tianqi tersenyum. Apakah kalian semua melihat tugu batu itu? Pria parubaya itu dengan tenang bertanya. Monumen batu. Semua orang melirik ke monumen batu di tengah sebelum menganggupkan kepala. Ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Siapapun yang bisa menjawabnya paling cepat akan menerima warisanku. Bibir pria parubaya itu melengkung membentuk senyuman. Jawab pertanyaan. Semua orang tampak heran di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira akan menghadapi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada raksasa perunggu. Tapi sekarang, mereka sebenarnya harus menjawab pertanyaan. Sebagai penerus balai dewa perang saya, Anda tidak bisa hanya memiliki kecakapan bela diri dan tidak punya otak. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membantu balai dewa perang kami membalas dendam? Pria parubaya itu tersenyum. Bantu Wargathol membalas dendam. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah Lang Ying. Dia lebih tahu daripada Cusian dan yang lainnya betapa kuatnya olah dewa perang. Eksistensi yang bisa menghancurkan Wargathol akan lebih menakutkan. Kalau tidak, menurutmu apakah penerus olah dewa perang tidak perlu melakukan apapun? Pria parubaya itu menyeringai. Mereka yang tidak mau bisa pergi sekarang. Saya akan mengirim mereka keluar. Semua orang terdiam. Tidak ada yang memilih untuk pergi. Karena kamu tidak mau pergi, pergilah dan jawab pertanyaannya. Aku hanya memberimu waktu tiga hari. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, aku lebih suka olah dewa perang menghilang dari dunia ini. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu sekali lagi menghilang di depan mata semua orang. Semua orang saling bertukar pandang sebelum bergegas menuju monumen batu. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu akan menerima warisan pihak lain. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membuang waktu. Sudah berapa lama dunia ini ada? Siapa orang terkuat di benua naga? Bagaimana kamu bisa menembus belenggu kaisar rilem? Ada total sembilan pertanyaan pada tugu batu tersebut. Tiga pertanyaan pertama menyebabkan ekspresi semua orang menjadi jelek. Sudah berapa lama dunia ini ada? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Yuan Sang menyeringai. Benua naga, di mana ini? Tian Kidan yang lainnya bingung. Haha, mereka bahkan tidak tahu bahwa benua naga telah dilenyapkan. Dongfang Lingdong mengirimkan suaranya ke dua orang lainnya. 459. Sepertinya kita tidak bernasib sama dengan warisan ini. Ningqi juga bingung dengan tiga pertanyaan pertama. Bagaimana cara menembus belenggu dodi? Hahaha, jika aku mengetahui hal ini, apakah aku akan tetap menjadi dozong? Saya pasti sudah menjadi dodi sejak lama. Langying memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat dia tertawa. Tianqi meliriknya. Kamu benar. Menurutku tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetap sama meskipun dodi lain datang. Lingduan berbicara. Mungkin, mereka tidak ingin kita menerima warisan. Karena pertanyaan seperti itu ada, pasti ada jawabannya. Mengapa kita tidak mendiskusikannya di antara kita sendiri? Dongfang Lingdong tersenyum. Sudah berapa lama dunia ini ada? Apakah ada di antara Anda yang punya jawaban untuk pertanyaan ini? Tianqi bertanya. Semua orang saling bertukar pandang. Di antara mereka, mata hantu surgawi tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Senior, saya tahu sudah berapa lama dunia ini ada. Sepuluh juta tahun. Semua orang membeku ketika mereka menatap hantu surgawi dengan ekspresi aneh. Bagaimana dia tahu berapa lama dunia ini ada? Bahkan ketiga adik laki-laki hantu surgawi pun tercengang. Mereka menatapnya dengan tercengang. Hantu surgawi tersenyum puas. Saya pernah memasuki negeri kuno dan melihat sederet kata. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang saya memikirkannya, itu mencatat beberapa rahasia yang tidak diketahui tentang awal mula dunia ini. Salah. Suara keras terdengar di atas kepala semua orang. Ekspresi hantu surgawi langsung berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Hahaha, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengetahui sudah berapa lama dunia ini ada? Lelucon yang luar biasa. Huang Haoran tertawa mengejek. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakannya? Hantu surgawi dengan dingin menatapnya. Huang Haoran mencibir. Saya tidak tahu. Saya tidak bermaksud menerima warisan Balai Dewa Perang sekarang. Saya rasa tidak ada orang di sini yang bisa menjawab sembilan pertanyaan ini. Ekspresi semua orang berubah menjadi berat. Selanjutnya, akan ada orang yang memberikan jawaban tetapi semuanya ditolak oleh pria paruh baya tersebut. Sudah dua hari. Cusian dengan tenang berbicara. Tiga hari akan segera berlalu tetapi tidak ada yang bisa menjawab sembilan pertanyaan tersebut. Langying meregangkan punggungnya dan tersenyum pada semua orang. Setelah tiga hari berlalu, kita akan kembali ke klan masing-masing. Adapun Balai Dewa Perang ini, biarlah tidak ada penerusnya. Provokasimu tidak akan berhasil. Yuan Sang berkata dengan dingin. Ekspresi Langying sedikit berubah. Dia mendengus dan berkata, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Ningki diam-diam menghafal sembilan pertanyaan. Dia tidak berdiri di depan tablet batu seperti orang lain, tetapi bersembunyi di sudut. Enam kecil, saatnya mulai bekerja. Sebagai naga langit kuno, segera beritahu aku jawaban atas sembilan pertanyaan ini. Ningki melepaskan Little Six dan berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, pria parubaya muncul tepat di atas kepala Ningki. Ningki mengangkat kepalanya untuk melihat, dan tertawa datar, Itu hewan peliharaan iblisku. Pria parubaya itu menatap Little Six. Little Six memutar matanya ke arahnya dan berkata, Apa yang kamu lihat? Ningki kaget dan menamparkan kepala Little Six. Apakah kamu lelah hidup? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan seniormu seperti itu? Si kecil enam tampak sedih. Bibir pria parubaya itu melengkung dan dia tersenyum, Hewan peliharaan iblismu tidak buruk. Lalu, matanya bersinar dengan sedikit keraguan dan dia menghilang di depan Ningki. Semua orang tertarik dengan pertanyaan tablet batu itu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang, Mereka masih menatap tablet batu itu sambil berpikir keras. Oleh karena itu, mereka tidak memperhatikan pergerakan kecil di sana. View gelombang. Ayo, tahukah kamu jawaban dari sembilan pertanyaan ini? Ningki mengulangi pertanyaannya. Setelah Little Six mendengarnya, ia menunjukkan ekspresi jijik. Apakah kamu perlu menanyakan pertanyaan seperti itu padaku? Oh, kamu benar-benar tahu. Cepat beritahu bos. Saat kita keluar, aku akan menyiapkan seember pil pemeliharaan roh tingkat mistik tingkat rendah untukmu. Mata Ningki menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Sebelumnya, Little Six telah menyebutkan bahwa dia mewarisi semua kenangan klan Sky Dragon kuno. Oleh karena itu, dia berencana untuk menanyakannya sebagai upaya terakhir, tetapi dia tidak pernah berharap Little Six mengetahui sembilan pertanyaan tersebut. Mata Little Six melihat sekeliling ketika dia melihat kegelisahan Ningki. Dia berkata dengan acuh tak acuh, satu ember tidak cukup. Apakah kamu mengancamku? Ningki menatapnya dengan dingin. Benar, aku mengancamu. Kata enam kecil dengan berani. Sial, dua ember. Ningki mengutuk. Tidak, aku butuh setidaknya sepuluh ember. Little Six menggelengkan kepalanya dan menyebutkan harganya. Sepuluh ember. Menurut perhitungan seribu pil per ember, sepuluh ember sama dengan sepuluh ribu pil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ekspresi Ningki langsung berubah jelek. Dia berencana untuk menawar lagi, tapi tiba-tiba, secerca kebijaksanaan muncul di matanya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Baiklah, sepuluh ember. Cepat beritahu aku. Enam kecil sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka Ningki akan menerima harganya. Dia hanya berencana meminta tiga ember. Sudah kubilang. Mendekatlah. Kata enam kecil. Ningki mendekatkan telinganya dan secara bertahap, matanya bersinar. Setelah itu, dia mengembalikan Little Six ke dalam ruang hewan peliharaan iblis dan berjalan di depan tablet batu. Dia mendonga dan berkata, Senior, saya sudah tahu jawaban dari sembilan pertanyaan ini. Mengapa binatang iblis itu terlihat begitu familiar? Pria parubaya itu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Ningki berteriak beberapa kali sebelum dia bereaksi dan muncul di depan semua orang. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Ningki. Anak ini tahu jawaban dari sembilan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin? Lingduan dan teman-temannya berpikir sendiri. Cusian dan yang lainnya juga merasa aneh. Sebelumnya, Ningki tidak mengatakan apapun dan tidak berpartisipasi dalam diskusi. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Mungkinkah dia tahu waktunya hampir habis dan ingin mencoba peruntungannya? Tianki, Huang Haoran, empat hantu dari gudang surga, Langying dan yang lainnya menatap Ningki dengan tatapan menggoda di mata mereka. Orang ini, mungkinkah dia ingin menggertak? Fangmo dan Dinglai bertukar pandang, keduanya bisa melihat kecurigaan di mata satu sama lain. Sudah berapa lama dunia ini ada? Pria parubaya itu menatap Ningki saat dia bertanya. Lima era kuno dan tiga belas era. Ningki tersenyum. Lima era kuno dan tiga belas era. Apa ini tadi? Kebingungan muncul di mata semua orang. Mereka pada dasarnya tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki. Dia pasti mengada-ada. Huang Haoran mengejek dengan suara rendah. Bibir Langying melengkung membentuk senyuman mengejek. Tentu saja. Namun setelah itu, reaksi pria parubaya itu membuat semua orang tercengang. Dia dengan tenang melirik Ningki saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Setelah itu, dia mengangguk. Kamu benar. Apa? Semua orang langsung menatap Ningki. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar melakukannya dengan benar. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan benar? Apa yang dimaksud dengan lima era kuno dan tiga belas era? Siapa ahli terkuat di daratan naga? Pria parubaya itu terus bertanya. 460. Tian Kidan yang lainnya berharap Ningki mengada-ada. Mereka tidak percaya bahwa Ningki mengetahui jawaban atas sembilan pertanyaan tersebut. Dia tidak bisa menjawabnya. Haha. Huang Haoran memandang Ningki dengan mengejek sambil tersenyum gembira. Makhluk terkuat di daratan naga adalah. Naga langit kuno. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Naga langit kuno. Naga macam apa itu? Tidak ada yang pernah mendengar tentang Sky Dragon kuno. Semua orang memandang pria parubaya itu dengan penuh harap, berharap dia akan memberitahu Ningki bahwa jawabannya salah. Sayangnya. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Benar. Apa? Dia melakukannya dengan benar lagi. Bagaimana mungkin? Langying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Bagaimana dia tahu tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Sebagai keturunan sembilan klan keluarga besar, kami belum pernah mendengar tentang naga langit kuno. Cusian dan teman-temannya terkejut. Di mana daratan naga? Bagaimana iblis ini tahu siapa makhluk terkuat di daratan naga? Tianki memandang Ningki dengan kaget dan berpikir keras. Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Dia berasal dari wilayah iblis luar. Mungkinkah wilayah iblis luar adalah daratan naga? Pikiran itu membuat hati Tianki serasa dihantam palu. Setelah itu, pria parubaya menanyakan tujuh pertanyaan yang tersisa, dan Ningki menjawab semuanya dengan benar. Ketika Ningki menjawab pertanyaan kesembilan dengan benar, bahkan pria parubaya pun terkejut. Bagaimana anak ini mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini? Dia tidak berniat menggunakan sembilan pertanyaan untuk memilih siapa yang dapat menerima warisannya. Sebaliknya, dia ingin melihat reaksi semua orang terhadap pertanyaan tersebut. Dengan begitu, dia bisa membuat penilaian awal terhadap karakter setiap orang. Bagaimanapun, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diturunkan oleh guru kuil pertama dari Aula Dewa Tempur. Jika dia tidak mengetahui jawabannya sebelumnya, dia pun tidak akan bisa menjawabnya. Ekspresi Tianki dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka menolak untuk percaya bahwa warisan Balai Dewa Perang telah jatuh ke tangan Ningki. Dari semua orang di sini, Li Mengki mungkin satu-satunya yang merasa kecewa, tapi juga bahagia untuk Ningki. Kenapa dia? Yuan Sang menatap Ningki dengan dingin, ekspresi kemarahan muncul di matanya. Kamu datang denganku. Tanpa menunggu jawaban Ningki, pria parubaya itu meraih lengannya dan langsung menghilang. Bagaimana kita keluar? Huang Haoran bertanya dengan wajah pucat. Tianki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjawab pertanyaannya. Akhirnya, dia melihat ke arah Cusian dan yang lainnya. Cusian dan yang lainnya juga memandang Tianki dengan hati-hati. Dongfang Lingdong tersenyum dan berkata, apakah kamu berani bertarung di sini? Adegan di depan Ningki berubah lagi, dan dia mendapati dirinya berada di aula besar yang dipenuhi aura sederhana dan tanpa hiasan. Pria parubaya berdiri di depan Ningki, menatapnya dengan mata cerah. Ningki tertawa hampa. Senior, apakah aku menang? Kamu punya rahasia yang tidak bisa aku tembus. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Ningki segera menjadi waspada dan berkata sambil tertawa hampa, bagaimana saya bisa memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh senior. Senior pasti bercanda. Hehehe, enaknya punya rahasia. Aku paling suka orang yang punya rahasia. Hanya orang seperti itu yang bisa hidup lama. Pria parubaya itu tertawa, seolah dia tidak berniat menyelidiki rahasia Ningki. Ningki menghela nafas lega. Karena aku telah memilihmu untuk menjadi penerusku, aku harus memberitahumu beberapa hal. Mari kita mulai dengan namaku. Aku adalah penguasa kuil ke-36 dari kuil Dewa Tempur, Zan Wuyu. Jika kamu ingin menerima warisanku, kamu harus menemukannya orang yang menghancurkan kuil Dewa Tempurku, bunuh dia, dan bawa kepalanya ke kuil Dewa Tempur. Apakah kamu bersedia? Zan Wuyu menatap mata Ningki dan berkata dengan serius. Ningki berpikir sejenak dan mengangguk. Senior, selama masih dalam kemampuan saya, saya bersedia. Bagus. Zan Wuyu mengangguk. Dia maju selangkah dan menekankan tangannya ke kepala Ningki. Sebelum Ningki bisa bereaksi, sebuah kenangan muncul di benaknya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Rasa sakit ini berlangsung selama 10 menit. Pada akhirnya, Ningki pingsan. Jika bukan karena dia menahan nafas, dia mungkin tidak akan bisa berdiri di depan Zan Wuyu. Dia pasti sudah pingsan sejak lama. Sosok Zan Wuyu menjadi semakin redup. Sebelumnya, dia tampak seperti manusia. Sekarang, dia tampak sedikit tembus cahaya. Mata Ningki tertutup. Dia sedang mencerna kenangan yang diberikan Zan Wuyu padanya. Terdapat sejarah kuil dewa tempur, peristiwa besar yang terjadi, teknik budidaya, teknik bela diri, dan lokasi asli kuil dewa tempur. Teknik budidayanya disebut teknik tempur dewa. Itu adalah teknik budidaya tingkat surga tingkat atas. Teknik bela diri itu disebut tubuh dewa tempur. Menurut ingatan, ketika tubuh dewa tempur dikultivasikan ke alam tertinggi, setiap gerakan akan memiliki kekuatan seribu kilogram. Bahkan tubuh fisik ras naga tidak akan mampu menahannya. Ini agak mirip dengan seni peracna gajah naga. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu tersisa di dunia ini. Kamu akan berkultivasi di sini selama sisa waktu. Kamu bisa bertanya padaku apakah kamu memiliki pertanyaan tentang teknik dewa tempur dan tubuh dewa tempur. Zan Wuyu berkata dengan acuh tak acuh. Ningki perlahan membuka matanya dan membungkuh hormat kepada Zan Wuyu. Salam, Tuan. Ekspresi Zan Wuyu sedikit berubah. Dia menganggup dengan rasa puas. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pemimpin kuil ke-37 dari kuil dewa tempur. Tuan, untuk sisa waktu ini, bisakah Anda membiarkan teman-teman saya tinggal di sini dan mengirim yang lain keluar? Ningki berkata dengan hormat. Kemudian, dia tidak menyembunyikan apapun dari Zan Wuyu dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Zan Wuyu terkejut. Tempat ini bukan lagi milik benua naga. Itu dihancurkan oleh seseorang. Ningki mengangguk. Zan Wuyu menghela nafas. Lampu hijau menyala di tubuhnya, dan Tianqi dan yang lainnya, yang masih linglung di depan tablet batu, langsung diusir dari tempat ini. Hanya Cusian dan yang lainnya yang tersisa di depan tablet batu. Apa yang telah terjadi? Di mana mereka? Cusian mengerutkan kening. Mereka seharusnya dikirim. Yuan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuo Jun bertanya. Saya rasa Ningki melakukan ini dengan sengaja. Dia takut kita akan ditangkap oleh Tianqi. Li Mengki berpikir sejenak dan berkata. Semua orang tiba-tiba mengerti ketika mendengar ini. Kakak senior Ning masih memikirkan kita saat ini. Dia benar-benar orang yang baik. Zuo Jun menghela nafas. Baiklah, aku sudah mengirimkannya. Tidak banyak waktu tersisa. Kamu harus mulai berkultivasi. Zan Wuyu memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya Tuhan.